Intro Stadion Trisanja merupakan stadion kecil yang menjadi kandang untuk tim Liga 2 yaitu Persekat Tegal Namun pada akhir 2023 lalu Persekat harus menjadi tim musafir Usai Gor Pri Sanja menjalani renovasi pada lapangannya Usai menjalani renovasi, kini kondisi rumput stadion yang berlokasi di Selawi ini terlihat sangat bagus Proses pengerjaan yang dilakukan secara langsung oleh PT Lestarindo yang terkenal dengan kualitasnya Rumput stadion berkapasitas 10.000 penantan ini terlihat hijau dan terlihat indah meskipun masih tahap perawatan akhir Jelang bergulirnya kompetisi Liga Indonesia musim depan ada kabar menarik mengenai calon penghuni stadion ini Klub Bayangkara Presisi Indonesia FC dikabarkan akan berkandang di Stadion Kebanggaan Kabupaten Tegal ini Rumor ini diungkap oleh akun ad sebayu garis bawah media yang sering menginformasikan kabar persekat dan sepak bola Tegal Dalam postingannya itu diunggah sebuah foto bergambar Stadion Trisanja dan logo Bayangkara FC Kemudian tertulis keterangan Bayangkara Presisi FC Homebase di Stadion Trisanja yang tertulis pada bawah gambar Pada caption postingan juga tertulis komentar dari CEO persekat yaitu Bagas Prakoso Dikutip melalui postingan dan komentar dari Sif Eo Persekat Menyebutkan bahwa kepersamaan persekat dan Bayangkara Presisi FC dalam satu homebase bukan suatu keniscayaan Kehadiran BPFC juga diharapkan menjadi pembuka dan masuknya sponsorship berkelas untuk persekat tulis caption postingan Jika dilihat dan komentarnya, peluang sangat terbuka jika persekat dan Bayangkara akan bermain di kandang yang sama Kehadiran pleb milik kepolisian ini juga diharapkan bisa menarik sponsor besar untuk persekat musim depan Namun belum ada informasi resmi dari Bayangkara FC mengenai stadion yang akan digunakan untuk mengarungi Liga 2 musim depan Saat ini stadion Tris Sanja juga masih menjalani proses perawatan akhir oleh Lestarindo sebelum digunakan pada kompetisi musim depan